Bang aku mau top up aku mau top up aku mau top up Bang 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 aku mau top up Halo guys kalian pengen tahu tempat top up aman terpercaya sacet-sacet di 2C gaming Store kalian bisa top up Starpress pipa point atau bahkan game yang lainnya jangan lupa pakai kode promo di to see no dip untuk mendapatkan potongan harga tunggu apalagi top up sekarang didi to see di gaming store ya build-build-build-build-build-build Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkata bersaing you bisa kali ini kita bakal bahas tentang pemain-pemain nanti yang akan muncul di Minggu ke-6 sampai ke-8 jadi sebenarnya pemain-pemain ini udah muncul dari Minggu dari Jumat-Jumat Cuman udah ditarik lagi guys udah ditarik lagi udah hilang sekarang untuk pemain-pemain nanti hari sampai Minggu delapan dari enam sampai ke-8 udah hilang guys ada ada sifat aja langsung aja kita bahas tapi yang pertama itu di Minggu ke-6 ada Luis Vigo overall 109 skill boostnya itu agility dan posisinya RW agility skill pushnya agility bukan speed tapi agility ya guys ya udah terus pasenya 128 ini Pes bawaan deh kisah Pes bawaannya 118 syutingnya 27 lebihnya 127 gelo nih mah kalau Pes ini yang pakai LW RW ya terus next ada brehme overall 107 dia itu skill boostnya atau peningkat kemahirannya itu balance ya brehme overall 107 posisinya wb walaupun wb sekarang udah di update jadi kalau kalian taruh di LB juga nggak masalah ya bakal jadi plus plusnya bakal bertambah eh kasihin plusnya itu maksimal maksudnya misalkan skill boost kalian 18 nih freme ditaruh di LB tetap 18 tapi oke warnanya putih kayak gitu sih brehme kayak gibat nih anjir berhme kalau nggak salah tuh dia sama kaya zanetti badak banget ya badak banget terus bisa lenceng kelas roh next ada bellingham bellingham berbellingham berbellingham posisinya cm105 skill boostnya itu Vision gimana juga badak Staminanya ini bedak banget dan bisa lenceng bintang keempat bellingham jadi ini buat kain semua yang lagi nunggu CM dengan nunggu sampai minggu-minggu ke-6 ya duetin tuh bellingham duetnya sama enaknya sama siapa ya bellingham ya sama Bastian Swenegger sih guys Swenegger Swenegger ya bellingham tg gamingnya terus ada keakeake posisi 105 posisinya CB skill busnya itu defending ya defending next ada Alvarez 102 posisinya LM melengkapi squad Argentina jadi LM nya Alvarez rm-nya Mariadi yul ini skill busnya itu counter tapi counter skill busnya counter ya lumayanlah terbahas teh tadi itu dia bagus banget ngges dribblingnya 27 ya si Alvarez dribblingnya 127 pesnya 128 teks ada Christian Eriksson Christian Eriksson ini skill busnya short passing tapi dia bahagia ini guys empat setengah ya Staminanya empat setengah nih guys empat setengah bisa lenceng tapi dia minusnya itu minusnya pesnya pesnya 96 anjir pesnya 96 tapi pasti pasinya 125 box ini bawaannya doangnya belum ditambah skill bus skill busnya short pasti reksa next itu ada yang 99 ada wa sama hingka PA dari NKP apa itu hincapi dari itu ya aku Ecuador terus ada duke duke ada duke sama ada jk buat minggu ke-6 ya itulah untuk minggu ke-6 next kita langsung minggu ke-7 nih minggu ke-7 pam nah minggu ke-7 remakennya ada Moore dan ada hafir Zanetti sama ini di pet ya di jalur guys ini di jalur ya brehme sama Vigo di jalur minggu ke-6 minggu ke-7 itu ada David ada Moore sama Zanetti ya di jalurnya bor 19 posisinya CB skill busnya tackling skill busnya takling buat Zanetti skill busnya reaksion software 117 sama nih kayak brehme kalau ditekan ya WB kalau brehme kalau season ini RWB ditaruh di RB tetap sama kasih full yang namanya skill busnya tetap maksimal lagi saya buat sih Zanetti terus next ada Bruno Fernandes a posisinya cam overall 105 dan skill bus yaitu drible ggc drible gg badak bales tapi tanya full terus kalau dia skill musnya eh skill musnya 127 gelo yuk drible ggnya 125 ya pastinya 124 teks ada sesni sesni overall 105 itu skill busnya number one number one berwarna divingnya 127 refleksnya 127 positioningnya 126 handlingnya 123 63 ssd keeper daman peridaman gak sih guys next ada Romelo Lukaku Romelo Lukaku bisa lenceng guys Romelo Lukaku bisa lenceng pesnya 117 syutingnya 120 dan dia skill busnya itu finishing ya fisikalnya 114 doks ini makanya buat cindul gimang kayaknya ini kayaknya sedul gimang gg banget nih Lukaku di di blingnya 126 terus ada endo next2 tapi Lukaku sesuatu overallnya terus luka eh luka aku ada endo cdm-cdm-cdm-cdm-cdm-badak milan dah uang hichan terus ada pemain uruguay de arah keta sudah Sosa ada jiku untuk minggu ke-7 ya tiup yang minggu ke-7 sih aku ngincernya Bruno sih mengetah udah nanti aku masih masih pakai cem atau enggak ya terus sama Lukaku kayaknya enak banget lu kakuni tersebut ya jelas bro Argentina sandeti ini aku luka aku dikencernya buat sudul gimang nih ambek nih sudul gimang next buat minggu ke-8 di gas minggu ke-8 tep-tep pam itulah minggu 8 ini dilihat-lihat biasa aja tapi adalah Rivaldo medium-medium tapi juga nih geser Rivaldo ini ya Rivaldo posisinya LM dan skill bussnya itu longshot longshot posisinya LM 109 Rivaldo terus ada yang Carlos Puyol Carlos Puyol 107 CB dan skill bussnya strength tapi aduh strength kurang guys kalau CB skill bussnya strength kurang ya kalau kata aku terus ada jamal Oke setelah jamal Musyiala eh ada jamal Musyiala skill bussnya bintang eh skill bussnya dribbling skill movenya bintang 4 dan stamina nya full bintang 5 cuman enggak badak kalau badak tuh bintang 5 lebih ya sedikit full itu baru full ya Iya syutingnya 122 pasingnya 119 dan dribblingnya 129 pesnya 114 ilmai lah ini buat LM tapi posisinya LM Bukan camp ya Lex ada karfahal ada karfahal dia juga banget eh enggak badak deh bintang 5 guys bintang 5 senilnya bintang 5 4 per 5 with footnya 4 skill musyial musyial bintang 4 bisa lenceng terus dia dari belinya sudah putnam divinnya 112 fisikalnya 113 dan skill bussnya itu belensya sip karfahal skill bussnya belen nah ini nih ada upamecano nih kayaknya bakal jadi chip bisnis upamecano nih skill bussnya marking pesnya 110 divannya 119 fisikalnya 118 skill bussnya marking nih kayaknya gigi banget nih upamecano di duetin sama sih Hai parang-parangnya duetin sama si faran ya terus santo doanya ada msakni-sakni ya di Tunisia selenceng tapi stamina nya cuman bintang 4 ya ilmusnya eh skill bussnya agility buat msakni terus next guys ada azbun ada zambo aku bisa sama ada Zakaria dan ada al-shari en mau nunggu yang mana nih guys minggu ke-6 itu lebih baik apakah minggu ke-6 Oh ini cara aku di minggu ke-6 jelas bellingham untuk pemain yang biasanya bellingham sigis hingga Oh iya overall 106-nya tinggal nungguin overall 106-nya sih dari minggu ke-6 sampai ke-8 kita dibocorin guys enggak ada pemain minggu ke-6 yang Oh eh tadi yang dibocorin pemain overall 106 buat minggu ke-6 sampai ke-8 nggak ada overall 106-nya eh bukan nggak ada mesti belum di belum dibocorin jadi kita tinggal nunggu guys nanti overall 106-nya siapa apa aja sih aku berharap sih masih ada ini ya sih siapa bagu air harusnya bagu air 106 ya aja itulah ya minggu ke-6 aku sih kayaknya Alvarez si Alvarez sampai bellingham ericsson juga sih Aduh banget ya incarannya sih ini banget yang bagus minggu ke-6 banyak sih kalau kata aku ya jelaslah peramai ikan sama ikan udah pasti bagus di bellingham sama Alvarez sih kayaknya aku bakal ngambil bikin pernah terus kalau minggu ke-7 yuk ke-7 kayaknya Bruno ya Bruno Fernandes udah sih kalau aku sih Bruno sih sama luka aku paling buat super sub buat sundul gimana terus akhirnya tapi CDM cuman ada endo doang nih semoga aja nanti 106nya udah endo ada CDB bagus ya kalau minggu ke-8 sih kayaknya enggak upamakan dong sih kalau aku sama cara pahal ya itulah sekian untuk konten kita hari ini lokasi bikin semuanya menonton sampai jumpa di konten berikutnya aku pamit wassalamu'alaikum warahmatullahi bye bye